Sebenarnya anak, tadi aku seminggu sekali dengan kamu Tiga tahun ini aku setiap hari di luar rumah Saya balik ke Jakarta, saya beranak-anak Kira-kira gue belum memudian, misalnya balik, kadang-kadang udah bilang, gak mau Sama mama, gak mau sih Maksudnya bilang sama saya, ayo, mentaksain anak-anak pulang Bilang, kamu gak bisa membiayai, oh gak mau Saya bisa membiayai, saya bisa membiayai dengan Tuhan Terima kasih Ini siapa baby Ibu-ibu yang cantik ini Di depan Ini dia Mereka adalah seorang Business woman Yang udah Business yang apa namanya Sudah Oke lah apa namanya Sudah setel lah Di bidangnya masing-masing Kalau saya kan business man Abis turun dari business Jadi biasa Masing-masing apanya Boleh diperkenalkan dulu Dari yang tengah Nama dulu kali ya Nama Yulia Saya ibu dari dua orang anak Kebetulan anak saya sudah Mulus dua-duanya Sudah bekerja Alhamdulillah sudah selesai Kalau dia bilang Sudah setel gak juga mas Riko Jangan gitu lah Aduh Aduh Gitu dulu aja perkenalannya Oke aku dini aku pemilik pemilik ya pemilik event organizer Delta namanya terus juga punya salam kecil-kecil D.A Salom juga D.A Salom kenapa namanya Delta Alam dan D.A dan Dini Alfiani gitu loh singkatan Saya ibu dari dua orang anak suami satu satu ya Jadi gak laki-laki doang yang saya bilang istrinya dari satu ya tapi kalau saya satu Alhamdulillah Tanya itu dulu tadi Jadi kita rame-rame juga seri ke salonnya Mbak Dini Perawatan Wah ini dong Ini enak banget Nah ini apa nih Mbak nih? Coklat Coklat smoker Ya pokoknya kalau ke salon bonusnya makan-makan gini Salonnya dimana Mbak? Salonnya ada di Jalan Raya Kerangan nomor 52F khusus untuk perawatan wajah Jadi kalau minta-minta yang mau cantik dengan biaya yang murah munggu Nah setuju Tapi kalau kita ngomong dengan biaya yang murah Kalau kita datang ke salonnya Mbak Dini itu Sebenarnya kalau di luar kita bisa Apa namanya dengan harga yang udah lumayan loh gitu kan Tapi karena aku bingung Mbak Dini itu buka salon sebenarnya untuk sosial? Untuk sosial Untuk sosial Karena barang-barangnya gak award dengan jual seperti ini Sebenarnya iseng aja Buat Diri dan buat temannya Saking Sambung-sambung biar DA nya banyak Jadi apa namanya Aku bingung namanya dimana-mana orang buka bisnis salon dengan treatment yang kayak gitu Ini ngejarnya profit tapi ini gak sama sekali Tapi ya ampun harganya cuma Kurang-kurang Dengan treatment yang kayak gitu Maka aku bingung Ini orang mau nyari profit Mau jadi bisnis woman Atau sosial Aku mau ketemu orang-orang semacam kali Makanya saya sama wika berdua Atau tiap hari ke salon Ngapain hari bodoh amat Mungkin pulang makan Saya ngelapin ininya loh Saya ininya doang Cuma kemarin kan Ini kita Mbak Dini dulu ya Kemarin kan waktu pandemi I.O otomatis mati suri Tapi itulah hebatnya Mbak Dini Tiba-tiba muter otak Dia kuliner Dari rumah ya kan Dan itu jalan Apalagi barengan dengan lebaran Bikin parcel ya Sampai banyak Itu sih gak ada claiming ya Sebelumnya Jadi aku tuh pertama Ceritan dari awal aja kali ya Jadi aku tuh Pertama tuh karyawan lah ya Kerjanya tuh serabutan Perusahaan kecil Jadi bos aku itu Apapun nyuruhnya aku Yang penting gak keluar duit Untuk orang lain Oh iya Gue pinter dong gitu kan Dulu 15 tahun yang lalu Sampai suatu hari Mamaku kanker Tidak kupikir Karena adikku Dua-duanya Belum settle ya Sebentar aku udah punya suami Yang Alhamdulillah Bisa nyukupin Nekat berhenti Jadi waktu itu posisi Ya lumayan lah Untuk saat itu Tapi aku nekat berhenti Sambil jagain mama Ngapain ya Kayaknya Perempuan Kayak aku Seru diem di rumah Aduh gak banget ya Terus aku masuk ke sebuah pesan property Jual beli rumah Tapi aku pikir lagi nih sombongnya ya Dapet duit Tapi Gak wori Gak wori Wori sekali Aku kerja dari rumah Terus cuman Jualan rumah Dapet duit Posting-posting Tetangga titip rumah Terus apa namanya Ada orang-orang titip rumah Aku jual Dapet selisihnya Tapi aku pikir Bukan itu aku cari Aku mungkin yang sedikit Meng-create apa Desain Atau apa Akhirnya Coba dari rumah Bikin headhunter deh Bikin headhunter deh Mengirim orang-orang untuk kerja Untuk masuk ke pusat Lama-lama Minta dong Outbound Minta dong Tour Nah akhirnya Jalan headhunter Dan event organizer Makin jalan kok Anehkan di event organizer ya Ketumbunya sama Orang-orang kaya kalian Yang ceria-ceria Gitu kan Terus Jalan sama Jalan simpul Gila banget loh pokoknya Ketua 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 Jadi akhirnya Putusin Ya udah Aku aktifin IO aja Dari mulai 2009 Sampai Hari ini Gitu Berarti udah berapa Sepuluh tahunan ya Hmm Sebelas tahun ya Hmm Kayak gitu Berarti ujung-jungnya bukan masalah uang ini Masalah passion Maksudnya uang dari jual ke rumah ini Ini pasti mungkin lebih besar Lebih gampang nyarinya Lebih gampang lah Tapi kan ini Kalau ini kan lebih ke passion Iya Karena aku kan backgroundmu juga dari teknik sipil Aku senang gambar-gambar Desain-desain Seperti itu Kayak gitu Tapi tiba-tiba Awalnya kan kerjaan sebulan dua kali Sampai Alhamdulillah Tiga tahun terakhir tuh Semoga bisa digapain Dan di seluruh Indonesia Akhirnya berpikir Aku punya masa Suatu hari aku kan tua Gak tua Kayak gini terus gitu kan Terus ngapain ya Kayak tadi Biar DA-nya banyak nih Delta Alam Delta Asset Aku bikin DA Salon deh Biar ada cantik-cantiknya Karena kan suami di lapangan nih Duh Dia perawatan terus Kalau lapangan deh Pengen punya Salon deh Minimal bisa Lebih sebenernya sendiri ya Gak perlu bayar lagi gitu ya Akhir aku buka November kemarin Baru berapa bulan ya 6 bulan yang lalu ya 3 bulan jalan Alhamdulillah November itu buka langsung Jalan Gituplah semuanya Tapi ya sedihnya Maret kita tutup semuanya I omati suri Terus Apa namanya Salon pun Barulah aku pikir Karyawan bu Gimana kalau aku rumahin Kita lagi setengah Bilang ya Aduh kak Kiamat buat kita Jangan dirumahin Jangan lagi setengah Terus ngumpain Masak lah Akhirnya Masak lah Masak di rumah 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 Aku gak punya background Katering sendiri Memang soal waktu di Oh aku ada catering Apa namanya Merger dengan Tante ya Jadi kalau sama ada event-event Yang aku jalanin Ada catering Disupply sama Tante Jadi kita sedikit banyak mengerti lah Nah karena ini baru Jadi di rumah Alakadarnya kita Bikin gapur Terus di salon juga ada Purung yang besar Ya udah Kita misli itu aja Mbak Dini juga maksudnya Wah Kemana-mana Bawa mobil sendiri Luar kota Gila Jadi kita telepon Dimana? Di Solo Dan bener-bener Bawa mobil sendiri Luar biasa Iya karena aku bakal jadi orang kaya gitu loh Aku bakal jadi supir loh Jadi aku supir akat Malah bingung Supirnya suruh gerakang Oh iya Aku gerakang Saya bawa Luar biasa nih Mbak Dini Bisnis dari Kak Lia sendiri Adalah skin care gitu kan Lia skin care namanya Dan aku salah satu juga yang Memakai produknya Mbak Lia Terus ceritain dong gimana Sampai ke situ Awal mula sih Lebih ke situ Awal mula akhirnya indah aliran Dari? Dari Kita orang proyek sebenarnya Mas Iko Oh gitu ya Jadi kira-kira hampir 4 tahun yang lalu Itu Tepatnya sih udah capek ya main proyek karena dihutangin terus Cepat sih sebenarnya Dihutangin terus mungkin waktu berapa tahun sekitar 6 tahun sebelumnya masih kuat gitu Akhirnya setelah 4 tahun yang lalu itu ada titik jenuh yang lelah akhirnya memutuskan Gak bisa disini terus karena mentalnya udah gak kuat Karena kita punya uang tapi uangnya gak dibayar orang Tapi kita punya uang Nah itu persing banget Aneh ya? Akhirnya sempet Berapa bulan tuh tiga bulanan nganggur Itu nganggur mikir Jangan bakso Mau apa nih? Saya tipe orang yang gak takut Malu Cari duit apa aja yang tuh nyalal Yang penting sekarang saya doa sama Tuhan minta rutin aja Tuhan Jangan sekali gede tapi nyampenya Dikit-dikit gitu Kadang-kadang juga akhirnya gak akan tutup juga karena kelamaan dibayar itu Tapi alhamdulillah tetap aja bisa pertahan hidup lah Dengan sekian lama gitu Cuman Tuhan lalu akhirnya mulailah memutuskan Ganti aliran dagang nih Apalagi harus dijalankan Memang sebelumnya sih emang udah kalu ada Jadi temen tuh tau nanya apa pasti Nah awan Li ada ini gak? Mau cariin speknya gitu Akhirnya Kebetulan juga pakai skincare ini udah lama banget Nah sebelumnya temen-temen itu suka ditip Jadi cuma ditip, ini mukanya bagus, gue ditip dong Li ditip jual Nah waktu lagi galau antara mau jualan bakso, udah bikin tester loh Udah banget temen-temen nyobain Berapa kali tester, kok udah rame-rame gitu Enak-enak, udah live juga Udah tuh, bikin dimana ya tempatnya ya Sewa dimana atau gak harus mulai dari mana nih Eh iseng-iseng Pasang buka sama produk di Instagram Aku pakai ini loh, ada yang mau beli gak? Eh booming Eh itu kan Dan cepet ya Oh cepet banget Itu cuma 1 bulan, 2 bulan itu langsung Karena aku ngalamin dari mulai desain-desain ya Desain-desain ya Desain-desain ya Kalau aku boleh tambahin ya Belajar dari LIA skincare gitu ya Proses dia cepet banget Terus dari aku usaha Tanpa rukunya bagel I.O. awalnya Dan tanpa bagel I.O. awalnya Dan tanpa bagel I.O. awalnya Tapi tanpa usaha di waktu selang sebulan aja Kita udah bisa jalan dengan manis gitu ya Terusnya gak lepas dari kebaikan Allah Iya, iya Kebetulan kita sama-dua isinya sama Jadi kita ngomong dulu Mereka kalau sahabatan di SMA ya Di SMA SMA kita gak kepala banget ya Jadi SMA jadi kita sekelas itu 2 tahun Tapi malah kita gak deket Tapi malah di SMA Mereka ngapis loh Fisika Oh iya Oh iya Kita udah tua ya Kita itu sekelas bareng itu Karena memang di sekolah kita Di situ cuma 1 kelas Jadi kita jadi orang-orang Gumpeng Jadi nyongseknya Jadi kelas 2 sama 3 itu bareng Tapi sebenarnya Kalau mau dibilang jujur Ini tuh sekolah Bukan buat sekolah Buat pramuka Pramukanya lebih sering dari pramuka Dia bilang terus Ya Allah Gitu Cuma lah Kita udah pengen akrabnya Belakangan tahun ini aja Waktu udah sama-sama Bisnis yang Mulai kontak-kontak kan Ada Dina Gak bisa bantu gak Dina Gak ada apa Berarti jadi tahun berapa tuh kalian? Benar ya 99 Tidak ya Kamu masih di perut mama Baru lahir Baru lahir Masih hidup-hidup Tapi selama pandemi kemarin Gimana penjualan Liat skincare sendiri? Awal pandemi Naik banget Oh naik banget Sekarang terjembebas Awal naik banget Awal naik banget Sebenarnya waktu udah pandemi udah panik Wah Bakal turun Enggak naik Mungkin masih banyak setting ya Gila yang belakangan sini Apalagi anak-anak sekolah Oke Kembali ke normal sih Iya Sampai kita masih bisa lupain nasi Kalau rumah kita masih gak ini ya kan Iya Iya Bener Berarti gak berpengaruh dong Tidak kayak Mbak Dini Pengaruh Ya Pengaruh mungkin tetep ada ya Tapi gak terlumahnya Iya tapi masih stabil Masih biasa Lumayan aja dong Lumayan Lumayan Berarti kalau Kemalamanan Ketraktirnya Mbak Dini Iya Ibu Rati gak mau diktraktir Oh iya Tau sih Oh malah iya 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 Gue kontraktir Tadi itu berputar Itu berputar Itu berputar Mereka Mereka berantem Cuma pengarah bayarin Sampai bayarin Itu aja Gak mau dibayarin masalahnya Jadi Ya itulah mungkin kita Iya gak gak itu Karena kita semua Kita tuh ada satu Kita bertiga ya sebenarnya Kita tuh punya prinsip Kalau bisa tuh jangan Jangan minta terhadap orang Jangan minta berit orang Gitu kan Nah Tiga orang yang punya prinsip sama Ketemu Jadi kalau kita mau makan bawa keluarga tuh Kita ada perjadian dulu Jangan kalian bayar Jangan kalian bayar Jangan kalian bayar Saya pernah nanya gue Jadi karena gue kan bawa diri sendiri Jadi kan bawa keluarga Jadi otomatis gak boleh bayar Bawa diri sendiri Sampai udah deket Pernah udah deket Pernah udah deket Jadi kita di sini harus bayar Kata di sini pasti Olga mau bayar Cuma kan lah biar Olga bayar Gak mau Udah deket Mat Roti Terbalik gue gak mau dibayarin Olga Oh no Akhirnya puter balik Cuma gak mau bayarin Ya Allah Itu bersahabatan yang aneh deh Pokoknya kalau dibilang Sebenernya semua kayak gitu Jadi kayak bingung Kenapa kamu dibayarin Iya Jangan-jangan dikira Duit gue aram Kita gak tau Ya itu Terima kasih Kadangnya loh Tapi kalau kayak yang ada Kayak aku sama sahabat aku ada Cuma gini Gue ada yang bayar Kalau lu yang bayar Kenapa ngomong dari tadi Kalau mau bayar Kayak gitu Banyak-banyak doang Apabila di sahabat yang minta bayarin mulu Gak pernah mau bayar kan gitu Iya makanya Makanya Tapi kan pasti yang boknya kan Yang visinya sama dong Ya kan Bener-bener Iya gitu lah Terus Apa namanya Untuk Mbak Dini Kira-kira I.O. gambarannya nih udah Kapan bisa pulih lagi nih Atau udah mulai ada Planning-planning untuk Gambarannya Sebenernya sih Kalau harapan dulu ya ngomong Kalau harapan sih Awal-awal pandemi tuh Aku berpikir Agustus September tuh udah mulai jalan Iya Jadi aku juga sempet Planningnya harus apa ya Gitu kan Ya kalau cuma sampai Agustus September Aku udah bisa Aku begini-begini-begini Aman Dari saving Dari karyawan Dari kru Itu aman semua Tapi Kesini ngingetin Kok makin begini Makin begini Jadi Sampai di Maret 2021 pun Kayaknya Masih goyang lah ya Mungkin ada event Tapi event-eventnya Mungkin virtual Iya Gitu Jadi alat peserang Online Gitu Tapi kan Ya tau bahwa I.O. itu kan Lebih besar itu Di penghasilan itu Dari kita Produksi panggung Betul Betul Pokoknya segala Perlengkapan Apalagi kan kita Punya barangnya Jadi selain Dari manajemen V yang kita dapat Produksi pun Dari sewa-sewa pun Itu kita bisa Tidak juga Kalau online kan Apa sih yang kita bisa dapat Banyak Tapi Mulai Mulai Ada permintaan Satu Jumlah Tapi Virtual Terus Sudah Jud � Habis Feb Sudah Sudah Terus Dimana 15 orang ya, tapi disyukurin lah. Makanya triknya adalah gimana caranya menghasilkan uang dari skill yang ada, dia tetap bisa jalan gitu aja sih. Dan suamai. Mantap semuanya. Sampai ini berlalu bertahanan ya, Mas. Jadi yang bisa dia berlalu bertahan. Pastinya sih enggak hanya apa ya, tabungan pasti terkeras, pasti banget lah ya. Teman-teman I.O. yang lain juga aku cek, gimana? Oh, jual aset ini mbak. Oh, begini mbak, untuk menutup biar si kru ini enggak ada yang keluar, yang dipeharkan. Mempertahankan. Karena kan ini orang-orang loyal banget. Ini hebat loh. Jadi bener-bener mempertahankan. Ya, yang enggak mau ya. Iya, karena satu juga kalau sampai mereka, karena gini, yang kru itu pasti memikirkan gue juga harus bisa bertahan hidup. Kalau misalkan tidak bisa bertahan hidup itu, dia bisa keluar. Pasti. Dan kalau mau mulai lagi, itu bener-bener dari nol lagi gitu kan. Di satu sisi juga, karena loyalnya mereka, yang harus kayak, itu sih, utama aku ngerti banget gitu kan. Ada orang yang ikut kita royal banget, sedangkan kita belum bisa gimana, kayak gemes sendiri. Kayak, kita yang nangis, kita yang sedih gitu kan. Sekarang kalau suami aku, ini aku event I.O. ini kan, suami aku tuh enggak di bagian dari I.O. aku ya. Dia itu karyawan perusahaan. Jadi, dia tuh yang lihat, gimana sih giginya aku tuh mempertahankan semua ini. Kayak gini. Jadi, kadang-kadang tuh suka ada dilemanya, saat aku harus berjuang begini, terus dia melihat begini, ada sedikit konflik begini, nah, itulah yang kadang-kadang suka. Suami aku tuh enggak tega, tapi ya, perempuan kuat-kuat-kuat gitu lah. Mudah-mudahan segera berlari lah ya. Iya, banyak banget yang stress dulu. Terus, apa namanya dari mbak Dini kan, tadi dari dia skin care-nya sendiri, pernah gak ngalamin, dari jualan enak nih, tapi tiba-tiba down? Down, puji syukur ya, puji syukur banget. Lu orang yang tak pernah juga gitu. Mbak Dilan. Syukur banget. Ya, kami nganti Tuhan sih. Gak nyangka dari skin care ini, bisa hidupin anak. Lihat kan, nyangka. Sampai temen pun nanya, Li, ada bisnis apa selain skin care? Gak ada. Cukup. Cukup-cukup ya. Iya. Harus cukup-cukup ya. Berarti benar-benar di sini, ya di fokusin lah Li. Iya. Maksudnya ya, dengan segala macam, gaya dibantu teman-teman lagi, teman-teman lagi. Betul. Benar-benar, benar-benar, saya tuh ngerasa banget namanya, ya membesarkannya skin care, bukan saya. Bukan saya doang. Tapi teman-teman. Jadi kadang-kadang teman-teman itu, customer itu enggak. Parlo saya bilang tolong promosi enggak. Mereka sendiri otomatis pasang postingan, dan gak pernah diminta. Testimuni dan lain-lain. Aku aja pakai ini enggak pernah minta dipoksi enggak. Apakah itu sendiri ya? Jadi ya itu sih. Membagi kebahagiaan ya. Itu berasa banget, apa ya, di saat kita menyerahkan semua, ya sudahlah, saya putuskan untuk ini. Sampai itu tawaran-tawaran, sampai sekarang banyak Mas Eko. Banyak banget, masih banyak banget, dan maaf-maaf kalau dibilang bukan sombong, tapi lebih kepada, udahlah. Sekarang ngebayangin, ngebayangin, sebenarnya sebenarnya jadi, ngebayangin lagi, ngebayangin lagi, ngebayangin lagi itu yang males ya. Ngebayangin lagi itu yang enggak pernah komit itu, yang bikin kita lelah gitu. Oke lah kalau masih dana masih ada, kita masih diem. Prinsip saya gini Mas Eko, saya boleh telat bayar enggak apa-apa, tapi karyawan saya tidak pernah terlambat saya bayar. Saya kalaupun lagi minus cari talangan dana, pokoknya karyawan enggak boleh terlambat. Itu tugas saya, tanggung jawab saya itu. Jadi makanya saya bersyukur bahwa sekarang masih, apapun nama saya, masih bagus di karyawan. Kalau pun saya mau mulai proyek baru lagi, saya tinggal tapan mereka pun ada. Tapi kayaknya enggak apa. Cukup lagi sih. Mungkin cantik-cantik aja. Cantik-cantik aja ya. Dari dua orang yang businesswoman gitu kan, gimana sih dari keluarga, maksudnya support dari keluarga sendiri untuk kalian gitu kan. Kalau kayak Mbak Dini kan, ya ada suami, bahkan dia untuk memilih tidak bekerja pun juga enggak masalah ya. Kalau kalian kan single mom. Jadi single mother dia harus berusaha untuk sendiri gitu kan. Aku mau ini dari Mbak Dini dulu, bagaimana support keluarga untuk Mbak Dini? Khususnya suami nih? Suamiku luar biasa. Aduh enggak beli iri ya. Suamiku luar biasa mensupportnya. Mana ya? Suaminya mana sih? Suaminya mana ya? Ini siapa Mbak ya? Ini bukan. Bukan. Eh anak aku yang di atas. Iya udah kan. Aku masih anak bedi. Iya kok bisa punya ini? Apa ya? Coba cari gambar lagi yang lain. Ini ngambil dari mana? Tapi ini masih kecil. Nah ini kotak kemarin. Ngambil di mana? Keren-keren. Ini kakak nanti yang pertama. Kelas 2 SMP. Yang kedua kelas 9 SMP. Suaminya dong. Aiman. Ini kakak dimana? Ini kakak dulu banget. Wow. Aduh. Wow. Iya kan? Ini kakak. Untungnya dia kotak ngop. Ini ayah. Rampat tercinta. Oh ini kita lihat gaes lagi. Dulu baru kita ceritain gimana keluarganya nih ya. Keluarga hura-hura. Aku jadi banyak nangis. Kanan sama mereka. Nangis gak mau-papan lagi. Apa-apa. Eh ayah-ayah nih. Berapa bulan ya? Tiga bulan yang lalu. Buat ini udah kembali-kembali pulang. Nyaa. Ketek banget lagi. Lu bapaknya gitu. Lu bapaknya gitu. Maksud aku. Lu bapaknya. Kita ngomong ke keluarga. Gimana support. Yang lagi kesini. Gimana? Gimana? Apa namanya? Support mereka untuk mbak Dini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau suami itu. Dulu sempat marah. Aku kerja. Lu apa. Mensukseskan antar orang. Gitu kan. Aduh bapak izin cerita ya. Jadi. Dia izinin. Dengan harapan. Ya mesti awalnya sempat tanya. Emang kurang uang dari aku. Dia ya. Gaya. Emang kurang uang dari aku. Ya udah. Ini bukan masalah uang. Tapi. Lebih ke kreatifitas. Iya. Iya betul. Jadi perempuan di rumah. Ngapain sih. Dan dia tidak akan berkembang. Untuk apa lagi teknologi atau apa. Pada akhirnya untuk mendidik anaknya pun tidak. Iya betul. Beda polanya ya. Gitu. Awalnya sih kayaknya jalannya anak. Paling aku senengku sekali. Tiga tahun ini aku setiap hari di luar rumah. Iya. Di luar rumah. Tapi suami sebuat banget. Terus siapa delegasikan. Gitu kan. Emang pikir. Gue juga seneng jalan-jalan. Terus suamiku tuh tipe orang yang tidak mengizinkan aku keluar. Kalau tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. Setiap hari. Gitu kan. Jadi kayaknya aku tuh hajang. Kalau ada event di Makassar. Aku lari ketolah aja. Gitu kan. Di medan kota. Aku larinya ke. Selalu keluar. Ketolah. Ke Baligie. Iya. 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 Kesini kesini. Lalu mulai matanya gak. Gak bisa. Nah akhirnya. Iya. Akhirnya bukannya aku ngurangin kegiatan. Tapi. Setiap jumaan. Sabtu minggu mereka ikut semua. Wah. Wah lucu. Malam-malam mereka ikut gitu ya. Tapi udah ganggu. Di luar sekolah. Suami pun paling larang. Anaknya bolok sehari pun. Iya. Untuk pergi. Tapi ini. Cuma sore berangkat. Misalnya minggu pulang. Iya. Tapi dari anak itu. Pernah ada. Pernah nutut. Mama kemana. Misalkan. Mama kok. Apa namanya. Kalo lagi mbak Dini sibuk gitu. Misalkan apa. Ada tuh. Ntar kayak waktu gak dari anak gitu. Awal-awal ada. Ada. Pasti ada awal-awal. Kok aku apa. Di antar mama sih. Sekolah. Nenek-enek itu di antar mamanya loh. Iya. Aku feel ya. Sampai. Anakku ini sampai gurunya ngomong. Mama gak usah ambil. Apa. Aku WA aja. Entah tau dari mana ya. Iya. Tapi ya. Kesini. Mereka bisa sadar kok. Aku pernah kasih pilihan. Mau mama di rumah. Mereka bertanggung tiap hari. Atau mama kerja. Kalo mama di rumah. Bla 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 bla. Konsepensinya. Mama kerja. Ini ini ini. Yang kamu dapet. Yang kamu gak dapet. Iya kan. Mereka berdiskusi. Mereka berdiskusi. Dan akhirnya. Di rumah. Mereka mau bau yang mendingan. Mama kerja. Oke. 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 Bete ya. Bang. Jadi intinya. Mereka tuh. Tergolong anak yang dewasa ya. Iya aku udah pernah ketemu loh. Luar biasa masiku. Walaupun ditinggal terus sama mamanya. Tapi anaknya. Pintar. Wah. Itu luar biasa. Iya. Itu luar biasa banget. Maksudnya. Meskipun. Ya didikannya juga. Maksudnya. Meskipun mbak Dini sibuk. Pasti juga. Mendidik anak dong. Tetap namanya seorang ibu gitu. Tapi. Buat aku didikannya luar biasa. Agamanya juga loh. Alhamdulillah itu banget. Bayangin. Atap Quran dua kali. Selama bulan puasa. Namanya benar-benar nih. Insya Allah. Insya Allah. Apa yang benar-benar. Bisa-bisa jatuh lagi. Pokoknya. Pokoknya yang mana. Pokoknya yang mana. Pokoknya yang mana. Sampai jujunya. Makanya bilang gini. Aduh. Kak. Jangan terlalu ini lah. Jangan terlalu. Apa di bahasa lah. Jadi kalau teman-temu kedatang ini. Kita ketatapaknya begini ya. Mama. Muslimah itu tidak boleh. Tertawa kenceng-kenceng. Ini salah sekolah. Aku syukur lah. Alhamdulillah. Anaknya. Aku sesuai punya anak ya. Alhamdulillah. Sopan banget. Aku langsung idun. Aku gak tau. Aku gak tau tuh siapa kan kemarin. Gatain. Oh ini anaknya Madini. Ya Allah tuh. Baik banget. Cium tangan. Mereka mau anak. Jadi mereka. Ini kalau saya boleh bangga ya. Mereka dua-duanya. Jadikan di. Apa mewakili sekolah. Untuk olimpi edasi internasional. Pada mamanya sih. Sudah mamanya. Kamu gak pernah ngajarin ya. Jangan aja. Gak jadi wakilnya. Gak pernah. Berjualan yang hebat. Pendidik anak bukan sebatas. Kita buksan anak-anak kita. Di cara kita mendidik anak. Betul. Ya. Maksudnya dengan. Dengan bekerja di rumah. Untuk mencapai sesuatu. Kayak. Ya Mbak Dini pun. Ini sebenarnya bekerja juga. Untuk anak kan. Tujuan juga gitu kan. Makanya untuk. Seorang ibu. Kalau bapak kan. Kalau udah. 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 Seperti itu. Tapi ngomong. Untuk ibu. Kita tidak bisa selalu melihat. Dari segi. Dini ngapin. Kayak aku yang standby disitunya. Ada misi lainnya. Terutama mindset kita. Tentang pendidikan. Betul. Dari kecil. Dari anakku lahir. Sekalipun. Mungkin sampai hari ini. Aku baru kemarin. Dia nyopin anakku. Itu pun ada kejadian. Satu kejadian. Baru sebelumnya. Ya. Kita nginep di vila. Seperti yang besar. Kok anakku disuapin ya. Sama neneknya. Neneknya adiknya mamaku. Aku mikir. Kok gue ngapain anakku ya. Dari bayi. Makanya gue ngapain ibu. Dia nggak baik sekali. Karena dari bayi. Dia udah punya. Susten sendiri. Terus juga anak pertama. Cucu pertama. Wah. Tapi akhirnya aku pikir. Aku suapin mereka. Nggak mau. Malah aku suapin. Pertama kalinya. Kamu makan sendiri aja. Mungkin dia bilang juga. Malu ya dia. Tidak biasa ya. Tidak biasa. Tapi yang aku wajibkan ya. Jadi aku tuh sebenarnya nggak bisa masak awalnya. Tapi pas mamaku lumpuh kira-kira 10 tahunan lalu. Aku belajar masak. Mamaku masakannya enak. Dimana caranya kalau mamaku bilang. Kalau mamaku meninggal. Siapa yang bisa menyiapkan makan untuk papa. Jadi saya belajar. Bukan cuma belajar masak. Tapi dimana caranya masak yang enak. Masaknya enak ya. Iya. Masaknya enak ya. Nah jadi. Sesibuk-sibuknya aku. Makanan tuh di rumah apa yang masak? Wow. Iya. Nah ya itu kan. Aku bilang. Melurusnya kita tidak bisa menilai dari setrika. Atau apa. Selama lu masih. Kedalam hal setrika itu masih bisa. Kedalam bre ya. Iya kan. Yara orang. Yara orang. Bener deh. Tujuan utama kita dalam hidup. Kita jangan ngomong kayak. Aku salah dalam memasak. Mencuci bagian. Uang tuh gak penting. Jangan salah. Ketika kalian gak punya uang. Di rumah terus anak mau sekolah. Mau empe. Ini kejadian di dalam diri aku. Ketika kayak orang tuh. Memiliki pola pikir bahwa. Uang itu bukan segalanya. Gak usah terlalu dikejar ya kan. Ketika anak sudah pengen cita-cita. Jadi aku pakai aku. Waktu itu mau ke dokteran. Udah tes. Tapi. Orang itu bilang. Tidak bisa membayangkan keadaan. Sakit gak. Jadi. Bukan kita mau jangka duniawi atau apa gitu. Lintah. Bahwa hidup ini bener-bener membutuhkan uang. Apapun kita berbayar. Ya kan. Ilmu aja kita harus bayar. Karena internetnya untuk mereka sekolah harus bayar. Iya harus bayar. Jadi. Kita. Nge-upgrade. Nge-upgrade. Fasilitas. Untuk. Menyokong. Apa. Belajarnya mereka. Itu loh. Lebih kesitu. Dan aku pun juga. Berpikiran. Sampai yang mereka bisa. Dapatkan apa yang mereka. Memang uang. Bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Ya makanya aku juga berpikiran gini. Memang menjadi ibu rumah tangga di rumah aja. Full. Murusin keluarga itu sangat baik. Dan itu pahalanya luar biasa. Tapi kembali lagi. Perkembangan dunia. Perkembangan teknologi. Itu tidak berhenti di situ doang. Itu selalu mengupgrade. Setiap-setiap. Tahunnya ya kan. Sedangkan kalau aku tidak. Keluar. Cuma di rumah doang. Aku tidak akan belajar itu. Dan tidak akan. Aku bisa berkali ke anak-anakku. Tidak sih. Buat aku ya. Ibu di rumah. Sama ibu bekerja tuh. Jangan di bilang. Bagusan di rumah. Atau bagus di bekerja. Tapi tergantung dari. Kebutuhan keluarga tersebut. Betul. Betul. Di keluarga aku tuh. Emang aku udah tanya. Ke suami juga. Ke anak-anakku juga. Suami aku tuh. Pengen ya. Aku di rumah. Tapi dengan melihat. Aku kalau di rumah stress. Ya betul. Kamu dengan kerja deh mah. Bukan apa-apa. Biar kami juga fresh. Biar kami juga bisa. Saya lebih sehat. Betul. Anak juga seperti itu. Mau kerja. Tapi jangan. Kapanpun mereka mau apa. Mau apa. Komunikasi. Mungkin aku gak bisa. Biar waktu phone-nya. Sela-sela bisa whatsappan. Terus makan. Misalkan aku pergi. Tiga hari nih. Aku pulang jam 12 malam pun. Besok pagi mau pergi. Aku masak. Sampai jam 2 pagi pun aku masak. Jadi aku udah bilang ke mbak dan suami. Ini Jumat. Ini Sabtu. Ini Minggu. Kayak gitu. Itu aja masak. Karena apa. Harus gak maya. Aku denang sama anak. Itu adalah masakan lo mah. Oh gitu. Gimana tapi ya. Gimana gitu. Kemanapun anak hidup. Pasti selalu yang dikangenin. Masakan mama. Gimana pun. Jadi. Mereka itu mau beli air keras enak loh. Wah enak abunnya mama. Wah. Biasa air masanya loh. Masanya lu biasa. Tapi memang seperti itu. Dan kayak kamu aja. Pasti kayak yang dikena selama ini. Pergi kemana-mana. Makan apapun. Pasti rindu. Itu sama berapa untuk anak gue nih. Oh iya. Tiba-tiba butuh. Apa sepatu olahraga baru. Atau seragam apa. Kebutuhan sekolah. Di kota malah pun aku ada. Itu aku siap. Walaupun aku suruh orang lagi pastinya ya. Walaupun dia tinggal bilang mamanya. Ma aku bawa ini. Udah. Pokoknya tangan-tang marum. Badan di meja nya dia. Jadi mereka tuh. Tetep. Walaupun mamanya gak ada visinya. Apapun yang mereka butuh ada. Itu hebatnya ibu. Cari uang bisa. Semuanya gak juga bisa. Iya. Udah kan uang bisa loh mas ibu. Iya. Tentu. Tapi bisa. Terus ibu bisa. Karena ibu pikirnya. Kita kerja di luar. Tapi anak tetep tanggung kita. Suami tetep tanggung kita. Enggak itu. Apapun yang suami ya. Tepang tanggung kita. Jadi mau gak mau. Otak mikir. Anak. Kalau jangan sampai. Kalau kerja anak gue di rumah. Tidak punya sesuatu yang harus dia pakai besok. Kita punya seribu cara. Gue nyata seribu. Oh iya. Maksudnya tuh. Di luar itu memang. Aku selalu kayak. Memiliki pola pikir kayak. Siapapun gue di luar. Siapapun aku. Kembali ke rumah. Aku adalah istri dan seorang ibu. Itu yang. Gak boleh lupa. Kembali ke rumah. Misalkan. Sampai aku jadi direktur. Misalkan. Gue di kantor direktur. Tapi gue kembali ke rumah. Gue adalah seorang ibu dan istri. Iya kan. Jadi. Itu dua hal yang berbeda. Gak boleh kita. Bawa-bawa direkturnya. Ke kampung. Ke rumah gitu kan. Seperti apa kalau kita bawa itu. Untuk perempuan ya. Mas. Ini bisa tambahin cowok mana. Udah dipas. Apa namanya? Udah dipas. Boleh milih gak cowoknya? Iya. Enggak ini. Saya kan penjualnya. Salah sih. Ini pilih dulu tadi. Buat mbak Dini dulu. Kita tuntaskan dengan ini. Gambar. Maksudnya. Seberapa. Berharganya mereka. Dibuat mbak Dini. Dan. Pesan-pesan mereka. Nangis sih. Iya. Apalagi dalam pandemi begini. Berhasil. Aku beragam banget. Sampai kalau ngomongin. Mendelui Tuhan ya. Mendelui Allah. Jangan ada yang pergi ninggalin aku. Dua. Denggal aku aja yang pergi ninggalin mereka aja ya. Betul-betul. Kayak gitu. Pesan-pesan buat mereka mungkin. Pesan. Enggak sih. Aku cuma lebih ngecepi. Terima kasih ya semuanya ya. Papa, kakak, adik. Eh gue mau nangis. Tentang papaya. Tentang papaya. Tentang papaya. Supportnya dia. Sayang ya. Suami ini support luar biasa banget. Jadi apapun yang aku lakuin. Tentang apapun yang aku lakuin. Apapun yang aku putusin. Itu semuanya. Gue mau nangis. Iya. Terima kasih papa. Harus ketemu. Harus ketemu. Lu gak pikiran apaan sesuai ini. Wah naik uang. Ini dong uang jajan aku. Berapa just kan sebulan. Jadi naik itu harus nagingnya lebih banyak. Nah. Di mana yang udah kayak gitu. Padahal isinya. Iya nanti naik. Padahal gak gitu. Iya nanti luar biasa. Terima kasih ya. Tidak gitu ya. Udah ya balik situ dulu ya. Iya nanti luar biasa nanti luar biasa. Iya iya karena udah ngomongin keluarga tuh udah pasti luar biasa. Anakku yang cowok itu kalau aku pulang. Terus aku kelihatan agak murung. Entah capek. Entah ada masalah. Dia bisa melihat lah. Jadi mana kenapa. Aku pikirin ya. Wow ya. Mereka nice itu kan kembali lagi. Ibu dan bapaknya diberlakukan mereka. Yang akan berbalik memperlukan. Yang paling utama adalah apa. Melihat ibunya yang romantis. Yang saling kasih sayang. Itu loh. Yang diajarkan utama yang akan dilihat adalah ibu dan bapaknya. Penuh kasih sayang atau enggak. Atau berantem terus atau enggak. Itu contoh. Kalau mereka. Kalau idulin bapaknya. Wah cocok terus. Anak pun juga emosionalnya akan. Itu loh. Yang terjadi. Yang penting sih dalam keluarga ini sih. Apa harus berbagi. Laura positif. Selalu cinta. Penuh cinta di rumah itu harus penuh cinta. Secapek-capeknya kita. Kesel tulis di mobil. Masuk rumah. Harus dibawa. Hai. Jadi itu. Penting banget. Jadi bisa berdua. Monetarisat sama suami. Ini enggak apa-apa. Itu juga salah satu pengalaman aku. Maksudnya. Dan situ kita berubah. Tunggu anak. Hei. Halo. Ini. Lagi capek. Lagi duduk di siapain. Dia pun harus enggak tahu. Kadar bapaknya seperti apa. Apakah bapaknya. Lu jangan tahu. Biasanya mamanya. Aku capek. Capek-capek. Kesel apa diri. Jadi kasihan. Mereka enggak harus di situ posisinya. Jadi kita malah berbagi aura negatif. Sekarang udah harus berubah. Itu penting banget. Itu luar biasa. Karena pelajar kayak gitu harus kita alamin. Kita alamin dulu. Enggak ada pelajar dari sekolahnya. Gimana kalau ya? Gak asal ya? Kalau belum. Kalau masalah aku ingin. Ini mbak Lia ini anaknya sudah besar-besar. Mbak Lia ini bener-bener. Wah. Dia di single mafia. Kenapa? Anak-anaknya. Halo. Sampai lu semua. Luar biasa. Iya. Siapa nih? Ini ayo-ayo semangat. Ini siapa yang anak saya membahas. Yang gini dede. Namanya? Namanya Kelpian. Angkatan Koko. Namanya Chris Alvin. Bedanya mbak mereka berjuang. Seberapa tahun? Sebelas bulan. Lu? Masa berjuang langsung ya? Wah. Langsung hamil. Begitu aja lagi. Jadi ya ampun. Itu yang Koko nya itu lahirnya Desember. Adanya November. Jadi gak sampai setahun. Oh. Iya. 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 Itu wisudanya. Makanya kayaknya wisudanya barengan ya? Selisih setengah tahun. Jadi si Koko empat tahun. Jadi dede tiga setengah tahun. Berarti tapi barengan yang kemarin aku? Tidak. Satu-satu. Satu-satu. Oh. Jadi semester ini Koko. Seterupanya dede. Oh. Iya. Tapi di kampus yang sama ya? Beda. Koko kan di ITB. Dede di Udi. Iya. Jadi anaknya sudah besar-besar. Udah seibunya masih kayak gitu. Udah jago. Udah dewasa. Udah taran ini punya matu nih. Hanya-hanya. Oh. Nanti dulu. Komunikannya udah siap gimana? Udah dewasa loh. Komunikannya udah siap gimana? Eh. Biar sama nyokapnya dulu. Iya. 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 Masa sayang-sayang. Ya Allah. Itu masalahnya maksudnya. Oh. Ini foto doang ya. Jadi kemarin ambil foto kan. Oh foto isu dekoko. Foto isu dek-dede. Dibarengin foto isu dek-dede. Gitu. Iya. Mereka sama-sama. Sama-sama pake bat toga lah. Iya. Timnya di Komunik. Kan ya bisa dapet foto. Oh. Ini single mom yang. Bener-bener bisa menghantar anak-anak. Jadi orang hebat. Iya. Aku bisa seperti sekarang. Bukan karena aku doang. Aku punya raka yang luar biasa. Aku punya mama yang luar biasa. Suarga. Kalau gak ada support mereka. Iya. Aku gak bakal keluar. Karena butuh dukungan. Iya. Mereka harus tim. Betul. Kita tuh tim. Jadi mama. Saya juga bilang sama anak-anak. Ko dek. Kita tim. Kita bersolid. Mama kerja. Kamu. Sekolah yang penuh. Mama cari uang. Mohon aku. Kalau kamu gak bisa ngatur semua keperluan kalian. Iya. Itu aja. Kita fair. Saya gak pernah. Mereka ini begini. Mereka tuh sekolah di penabur. Enak tubuhnya berat banget. Iya. Dan saya setiap. Ada kayak. Ketika orang tua. Pulang saya stres. Iya. Pergi sehat pulang. Gue stres. Sampai rumah. Bilang. Aduh. Kalau belum dia terus. Pergi sehat. Terus stres. Karena orang tua disana stres. Iya. Jadi orang stresnya kebawa pulang. Jadi mereka terus ya pulang sekolah. Pulang ujian itu. Belajarnya gila-gilaan. Handphone digital. Laptop digital. Semuanya digital. Jadi berdua belajar. Anak gue. Buka pintu. Nggak belajar. Bikin tanjutu. Nggak main-main game. Kamu nggak belajar. Enggak mah. Nggak tutup pintu. Tidur. Udah capek. Burung-burung mau teriakin anak belajar. Nggak bisa. Udah. Jadi aku bilang. Nah. Mama. Nggak bisa ambil lagi. Cuman. Kalau sampai kenapa-napa. Kamu nggak naik. Atau dandain. Mama nggak nuntut naik bagus. Cuman kalau kalian sampai kenapa-napa. Nggak naik. Mama pilih sekolah terdekat. Di rumah jalan kaki. Negeri terdekat. Di rumah jalan kaki. Mama udah nampu lagi. Banyak 1 tahun di depan. Untuk kamu nggak naik. Tapi. Balik lagi ya. Kebahagiaan itu. Buat. Anak itu jadi positif. Iya. Itu sebenarnya. Jadi. Saya tipe orang tua yang nggak marah-marah. Yang. Kamu ngomong apa. Kamu ngomong gimana. Kamu ngomong gini. Kamu ngomong apa. Kamu nggak marah-marah. Karena. Mereka sudah ngelewatin. Banyak luka. Di masa lalu. Jadi saya stop. Sedia dengan saya. Dengan kita. Kita. Kami bertiga. Saya. Pastikan. Kalian harus bahagia. Iya. Iya. Walaupun mereka nggak pernah belajar. Tapi nilain bagus-bagus. Saya juga bingung. Karena bisa begitu. Maksudnya bagus-bagus itu standar lah ya. Nah. Kalau yang wow. Jadi. Kebahagiaan itu. Yang kan mengaruhi banyak hal. Tuhan sekejauh. Iya. Aku ingin jauh. Ini terindah di Tuhan. Buat mama. Terima kasih. Sudah banyak memudahkan tugas mama. Sudah menjadi anak yang baik. Penurut. Dan hormat kepada mama. Kalian menjadikan mama. Menjadi salah satu ibu. Paling betul. Jadi. Wow. Kayaknya tetap ya. Jadi penulisnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang. Kalau dibilang mamanya. Mamanya sendiri. Anak-anaknya juga. Iya. Itu. Untuk supportnya dari. Anak kan itunya. Aku pernah. Jadi waktu. Masih di proyek. Pulang tiap hari. Cuma nggak pernah ketemu anak. Jadi kita pulang. Mereka udah tidur. Mereka pulang pergi. Kita belum bisa bangun. Sari ngantuknya. Itu. Nggak ketemu beberapa hari. Gilti ya. Itu sampai di proyek. Bingung gitu. Ini udah 4 hari loh. Nggak ketemu anak. Padahal tuh rumah. Tapi balik lagi. Aku nggak ada pilihan. Pilihannya cuma nyari uang. Anak aku tinggal. Kalau aku di rumah. Nggak ada uang. Nggak bisa memilih. Dan itu bukan pilihan. Akhirnya aku telepon. Cuma. W.A. Koko. Kan aku berpikir. Kalau aku nggak ada. Kakaknya lah. Yang berfungsi sebagai. Berganti aku di rumah. Koko maafin ya. Mama nggak bisa. Murus kalian. Iya. Jadi aku tapi. Seperti gini sama. Aku tuh ngempel tuh. Semua nomor telepon. Tukang ini. Tukang itu. Tukang itu. Jadi walaupun. Kita nggak di rumah. Makanan nggak ada. Kita nggak di rumah. Semua. Aman gitu. Karena kita terbiasa. Maafin mama. Mama nggak bisa. Anemani koko. Maafin mama. Ini udah beberapa hari. Mama nggak ketemu. Mama kan. Cuma mama nggak bisa. Kalau break lagi. Krojit kan nggak bisa. Iya. Itu jam malam. Itu jam anak-anak hilang. Jadi kita harus. Terima kasih kan. Jadi katanya. Koko. Nggak apa. Koko mah. Kita ngerti. Itu yang bikin. Luar biasa. Ya sudah. Kalian tahu konsekuensi. Tapi. Anak-anak. Kalau dini itu ngalamin yang. Rapot dikirim si WA. Aku ngalaminya berapa kali nggak bisa ambil rapot. Karena di luar kota. Dan nanti pulang hanya untuk kami rapot. Iya. Betul. Sedangkan ditawarin. Mau diambil yang sama. Papahnya nggak. Nanti kalau mau. Dikadberin papahnya nggak mau. Mau diambil yang sama oma nggak. Nggak mau. Hanya mau sama mama. Aduh. Iya. Nggak bisa ambil rapot. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Balik ke depan baru ambil rapot. Iya. Itu banyak perjualan-perjualan yang gitu. Yang akhirnya. Ya buat kita. Terus yang penting saya bilang sama anak-anak harus bahagia. Perang pun harus bahagia. Jadi sekarang kalau kayak mau ngomong apa-apa. Karena anak-anak bisa jawab. Kadang-kadang bahagia mah. Aduh. Terus apa yang namanya. Btw. Jadi si mom itu sebenarnya. Dari mereka kecil apa ini? Saya benar-benar tinggal dengan anak-anak itu 7 tahun yang lalu. 7-4 tahun yang lalu. Oh gitu ya. Sebelumnya ranasannya. Sebelumnya. Sempet tapi saya tuh 7 tahun Mas Iko. Itu nggak bisa ketemu. Wah itu. Kita yang biasa ngurusin anak dari A, B, Z. Tentang nggak boleh ketemu. Sakit ya. Nggak buat ide Mas Iko. Kalau kanan. Akhirnya benar-benar namanya mujizat. Mujizat itu. Saya sangat percaya dengan mujizat. Sangat percaya. Anak istriahkan saya itu mujizat luar biasa. Sampai. Sebenarnya si dede bilang gini. Waktu colong-colong ketemuan. Mama sampai kapan? Kita bisa tinggal sama Mama. Sampai saat yang nanti. Nanti kalau Tuhan sudah mengizinkan. Kadang-kadang ngakai si Mama. Tapi dia suka rela. Mama nggak mau berbuka. Nggak apa-apa. Tidak panjang. Nggak bisa berbuka. Tidak nyaman, betul. Akhirnya saya cuma bilang doa. Doa, doa. Akhirnya momennya ada waktu. Jadi mereka barang saya itu. Dede kelas 3 SMP. Koko itu 1 SMA. Terus saya ditelfon. Titip anak-anak. Jadi juga titip. Anak-anak. Titip anak-anak 2 bulan. Karena ini nggak ada pembantu di rumah. Kebetulan neneknya juga sedang kena kanker waktu itu. Bapaknya juga mungkin udah ada keluarga sendiri ya. Jadi udah ngasih rawat. Aku titip gitu. Oh iya, saya cuma senang hati. Waktu itu saya lagi datang kembali. Pulang terbirit-birit. Untuk menyiapkan mereka tempat tinggal dan lain-lain. Akhirnya saya balik ke Jakarta. Saya beri anak-anak. Kira-kira gue belum muda. Misal di Bali, kadang-kadang udah bilang. Mama. Sama mama. Nggak mama sih. Akhirnya ya sempet dibilang. Momen-momen terindah yaudah. Tapi papanya ngerima maksudnya. Tadi ngerima. Sempet bilang ke rumah saya. Ayo, mempaksain anak-anak pulang. Bilang kamu nggak bisa membiayai. Oh nggak mau. Saya bisa membiayai karena Tuhan. Jadi jangan sampai saya mendirai kebaikan Tuhan kepada saya. Iya, iya, iya. Nggak mau. Kalau kamu mau anak-anak balik. Kau mau sedih sama anaknya. Kalau anaknya mau balik, mau go. Tapi kalau anaknya nggak balik. Ya jangan-jangan saya paksa juga. Bisa dibaksanya. Akhirnya anak-anak memutuskan. Nggak mau, mau sama mama. Iya, iya. Oke, 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 oke. Kau manis baru. Hasilnya panas. Mendadak panas. Ini apa yang mau tanya ini? Ada yang lebih dicempol lagi. Oh, ya gimana ya? Kayak yang paling mau ya. Nggak bercempol. Ceritakan ya. Jadi udah matan. Oh, gitu ya. Aduh. Apa sih disini? Udah dinyanya, tanyain mantan. Gimana-gimana? Masa depan aja. Oh, tanyainnya masih depan aja. Tadi kan aku kan. Masa depan. Cuma ini nggak tau nih. Nggak generasi bisa keluar. Jangan selain aku. Coba yang baju itu. Akhirnya masih terpinggal. Oh. Apa? Apa sih? Ya kita lama-lama ke depan aja. Mudah-mudahan masing-masing. Amin. Tapi hubungan baik, kita masih hubungan baik kok. Eh, pada masing-masing. Karena kita bisa di desa abad. Oh, iya. Tapi masih berkata kembali. Sepertinya nggak. Kayaknya terlalu komplikasi. Terlalu, apa ya. Mendingan langkah masing-masing. Ya, karena mas sudah cukup lama masuk. Iya, iya. Sudah cukup lama. Iya. Empat tahun dan kebelakangnya sempat lagi. Turut. Lama dong. Malah kalau nggak ada, kalau bohong-bohong waktu ya. Makasih, Mas Iko. Iya. Oh, wakil kan. Wakil kan. Aku nggak ngomong. Sarkat ya. Ini dikata-kata kan. Ini dari buka. Saya salah ngomong. Saya mau ngomong. Bukan kamu. Berlalu mewakilkan isi. Aku yang ngomong-ngomong. Iya kan. Suara-ngomong. Gua udah ke wika. Akhirnya gua mau ceritakan. Kalau ke bawahnya janganin. Berarti kan. Saya dipisahkan suaranya enggak nanti ya. Nanti edit. Apa yang kita ngusirkan? Ya kan. Ya kan cerita. Ya doain aja. Ya. Bagi di bales yang lebih baik. Yang mana nih? Masuk kok berapa nanti. Iya. Kita dicariin. Tapi buat teman-teman yang ada di rumah. Yang baru tinggal. Yang baru tinggal. Yang cantik ini. Poco PO ya. Mantan model. Model. Business woman. Terus cantik lagi. Terus hati. Ibu yang luar biasa. Luar biasa. Ya pasti jadi istri yang luar biasa. Cuma ya kalau masak itu belajar Masak nambilin di warung Kalian di rumah kan mau mencari istri bukan Bukan membantu masakin kuci ini ya Bukan bantu bisa ya kan Tapi kalau untuk mencari soal istri itu kan bukan itu yang mencari Ini masaknya gimana? Rupiah ini gimana? Komen ya Nanti Ini jalan beli ya skincare Dari bawah ini nanti Masih mau pengen berhubungan lagi Karena sebenarnya aku gini loh Aku juga manja Sebenarnya aku selalu Dengan selalu ya aku butuh orang di samping Maling gak mengobrol Masalah kecil itu sebenarnya gak perlu Bukan butuh saran Butuh teman omong doang Kita bukan butuh jawaban Teman omong Kalau kita tahu jawabannya Kalau dikasih jawaban gak apa-apa Yang penting dia udah keluar Bagusnya menafsi gitu kan Merah atau biru? Biru kemudian kita pakai merah Kadang-kadang yang masalah-masalah sepele gitu Kadang-kadang rasa sendiri Kadang-kadang anak-anak Kadang-kadang anak-anak kan gede-gede Gak selalu Udah bukan porsiannya Biasanya kan ambil gede-gede Sahabat-sahabat Yang sepele-sepele Mereka ikut dipertanyakan Ini gimana nih Ini gimana Yang gue gak semalam Di waskap ini Itu sahabat saling sepia Gue ditanya Apaan sih gak jelas Ini jam berapa Ini tuh yang gak disana lagi gue Iya Kita tetap lagi jam Masalah Ini gak apa-apa Ini dibalas kampan Yang penting gak ada WA Ini waktu Gue lagi disana laki gue Gakain punya laki deh Mereka sudah mau ngomong begitu Dari kemarin Mereka kan surah ini Demi orang dulu Terus gak kesel kayaknya Dengan keriuhan Nyari Apa ya Ngobrol Ya Ya Begitulah ya Tadi kita udah dengerin Apa namanya Curhatan deh Curhatan maksudnya Gimana membangun bisnis Ya kan Gimana Keluarga Terus Naik lika-likunya Gitu kan Ada juga yang single mom Kalau ini ya Sebenernya ya Kendala gak ada Cuma memang dia orang yang Ya Terus Sangat luar biasa Dan semoga Menginspirasi Temen yang ada di rumah Dan aku pun juga Terinspirasi Mendengarkan cerita Aku juga Mereka Oh surprise Terimakasih yang perlu kita Sharing disini Bisa Menjanjiin Masih istirahat Iya betul-betul Yang terpentingnya Tadi aku juga Oh gitu Aku kan masih belajar Mas kecil Baru mau memasuki Menjadi Istri Dan ibu Gitu kan Aku belajar Dari cerita Itu sesuatu yang Gak ada sekolahnya Iya betul Dan tetap belajar selamanya Iya betul-betul Biar aku Betul kan Oke teman-teman Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa